Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bhamutin Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengulangi hidratabel di Microsoft Word Jika Anda pernah membuat sebuah tabel yang jumlahnya sangat banyak, beberapa halaman Contohnya pada data tabel tersebut untuk hidratenya lebih baik ditampilkan di semua halaman Word Tujuannya supaya nanti data yang dibawahnya tidak terbuka dengan data yang lain Seperti yang bisa Anda lihat pada contoh video ini Nah disini saya punya tabel sampai 5 halaman Sedangkan yang nanti ada hidratenya cuma di halaman pertama saja Agar nanti tidak bingung ketika kita mengisi tabel Maka lebih baik kita men-setting hidratabel ini agar bisa tampil pada semua tabel Ada pun caranya adalah sebagai berikut Yang pertama pastikan Anda sudah membuat tabel terlebih dahulu Kemudian letakkan kursor pada hidratabel Nanti akan muncul menu baru yaitu desain dan layout Selanjutnya kita pilih layout Kemudian disini ada repeat header row Fungsi inilah yang nantinya berguna untuk menampilkan hidratabel pada semua halaman Word atau tabel yang ada Silahkan klik saja sampai aktif berwarna kuning seperti ini Dan lihat hasilnya Nah semuanya akan otomatis ada hidratabelnya Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya Semakin Anda tambah maka otomatis juga akan muncul Kelebihan dari fitur ini Nanti ketika Anda print maka otomatis hidratabel ini akan muncul Jadi teman-teman tidak perlu membuat header secara berulang-ulang Nah untuk menghilangkannya Caranya pun juga sangat mudah Kita akan taruh kursor pada header tabel Kemudian hilangkan atau nonaktifkan fitur repeat header row Kita lihat otomatis akan menghilang Oke itu saja teman-teman tutorial kali ini Silahkan pakaikan sendiri pada laptop atau muntur Anda Jika ada kebingungan silahkan Anda tulis pada kolom komentar yang ada di bawah Jangan lupa subscribe channel BAMITIN Untuk mendapatkan informasi tutorial MitaSupport terbaru lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh